Intro Pemerintah Kabupaten Madiun Melalui Dinas Parivisata dan Olahraga atau Disparpora Terus berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi kreatif atau EGRAF Salah satu paya yang diambil dengan gelaran event bertajuk Ngobrol Ekonomi Kreatif Madiun atau BREM Kali ini BREM dilaksanakan di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun pada Jumat 17 Mei 2024 Ekonomi kreatif sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menciptakan produk dan layanan baru Melainkan juga melibatkan pengembangan budaya dan seni yang dapat menjadi ciri khas Kabupaten Madiun Apalagi di wilayah Kecamatan Kare ini pun pelaku-pelaku EGRAF mulai berkembang Berbagai produk EGRAF dapat dicumpai pada gelaran event BREM kali ini Mulai dari kopi Kare Madiun Kerajinan Berbagai olahan UMKM Hingga pelaku-pelaku EGRAF yang mayoritas masih anak muda Salah satu yang menarik dalam event BREM kali ini Yakni penampilan kesenian asli Desa Randualas yakni Tok Tok Bro Kesenian yang berawal dari sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Desa Randualas Kesenian ini untuk memusnahkan atau menghilangkan wabah penyakit Kini kesenian tersebut terus dilestarikan pemerintah Desa Randualas dengan melibatkan anak-anak muda Kesenian ini pun mirip dengan kesenian Kabupaten Madiun yakni Dongkrek Tidak melunuh soal EGRAF Namun pemerintah Kabupaten Madiun juga menghadirkan pelayanan OPD Seperti pengurusan administrasi kependudukan Warga dapat mengurus KTP, KK, hingga dokumen kependudukannya dengan biaya gratis Hal ini untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Dan dalam kesempatan ini pula di Separpora Kabupaten Madiun menghadirkan narasumber atau pelaku EGRAF yang berkompeten Seperti Sumadi, pemilik usaha kopi kare Madiun yang merupakan kopi asli dari Lereng Gunung Willis yang memiliki cetara sayang berbeda dan khas Selain itu, satu lagi narasumber yang cukup menarik Yaitu Katon Feli, pemuda asli kare yang aktif bergerak sebagai konten kreator dan YouTuber Dalam talk show obrol-obrolan ekonomi kreatif Madiun ini Sumadi menyampaikan kerjasama yang terjalin dengan pemerintah Kabupaten Madiun Selama ini turut membantu perkembangan kopi kare di Madiun Kini, kopi kare sudah menembus 36 pasar modern yang dikenal secara global Membawa nama baik Kabupaten Madiun dan Indonesia di kancah internasional Untuk Bapak Sumadi sendiri, untuk cara mendekatkan produknya, kopinya ini Kepada masyarakat khususnya anak muda, ini caranya bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Pertanyaannya sebenarnya, kalau saya terlalu muluk ya, terlalu tinggi kan gitu Jadi kalau terus terang, saya sampaikan bahwa untuk mendekatkan produk kita ke masyarakat Anak-anak milenial, ini terus terang saya tidak bisa mengatakan banyak mas Tapi terus terang saya sampaikan bahwa saya punya produk seperti ini Secara tidak langsung saya sampaikan, yaitu saya menjaga kualitas Yang kedua, kalau kita ngomong dengan pasar, ya biar masyarakat yang menilai Jadi saya tidak bisa mengarahkan anak-anak muda bahwa produk saya baik tidak Tapi saya menyampaikan produk itu biar yang menilai adalah yang menikmati Jadi seperti itu Kalau misalkan ada Bapak Ibu di sini yang ingin memulai usaha terutama di bidang OP Itu tip and tricknya gimana Bapak? Sebenarnya mudah sekali kalau kita ngomong usaha Yang paling bagus kalau kita ngomong usaha, tricknya gimana? Kita ya harus punya keyakinan saja bahwa produk saya akan saya buat sedemikian rupa Yang intinya bagaimana supaya produk saya bisa dinikmati masyarakat secara luas Yaitu biar kita menjaga, sekali lagi menjaga kualitas Sementara itu, Katon Felix, konten kreator dan youtuber menerangkan Untuk menjadi konten kreator harus memiliki niat dan konsep atau tema yang menarik Selain itu, konten yang dipublikasikan juga memiliki nilai edukasi kepada masyarakat Perkembangan platform media sosial saat ini harus mampu dimanfaatkan oleh masyarakat Selain fokus terhadap ide, konten kreator harus konsisten dalam membuat postingan Serta membangun jejaring dengan konten kreator lainnya Tema kearifan lokal, serta edukasi memiliki segmentasi tersendiri bagi masyarakat Ini aku mau tanya nih mas, langsung aja ya Kira-kira ini kan masnya kan konten kreator Gimana mas, bisa memulai awalnya tuh bagaimana? Kalau konten kreator kan katanya nol budget ya mas ya Mungkin bisa memberikan tips and triknya kepada teman-teman disini yang masih muda-muda Seperti itu, ya silahkan Siap, terima kasih kakak Jadi, kalau berbicara memulai terkait di dunia youtube utamanya Jadi, awalnya itu dari kegabutan, awalnya seperti itu Tapi, dari kegabutan itu kok lama-lama mengikuti ini kok asik gitu ya Sebenarnya kalau berbicara youtube, itu kita semuanya, masyarakat semuanya Entah itu anak muda ataupun orang tua, itu semuanya lihatnya youtube Pasti, itu pasti Nah, kalau kita mau menuju membuat konten, itu tinggal kemauan sebenarnya Kemauan kita Jadi, contoh, saya dulu membuat konten itu masih hambur adul, kak, jujur Jadi, masih hambur adul, belum tentu ada bola Kadang juga nge-vlog, kemudian kembali lagi bola lagi Berita bola, seperti itu Kemudian setelah menikah, kemudian ada juga teman untuk berdiskusi ya Kemudian istri mengasih info Kenapa kalau kita nggak buat konten aja ala perdesaan Nah, ala perdesaan seperti itu Seperti aktivitas orang di desa Masak, seperti itu Jadi, istri saya masak, mbak saya masak, itu saya video Nanti habis itu ada juga aktivitas kita memberi pakan sapi, kambing, seperti itu Terus kemudian disatukan, kita makan bersama Nah, itu ternyata menarik juga banyak penonton Dan banyak orang yang senang melihat seperti itu Jadi, konten kreator itu pantangannya apa sih? Iya, siap Jadi, mungkin sebelum saya menjawab di situ Di sini, sebenarnya Saya, di Redos juga, ini sudah membentuk namanya kelompok bengkel, kak Jadi, walaupun saya tidak suka bengkel, saya membuat kelompok bengkel Sudah satu tahun berjalan Dan alhamdulillah, khas kita juga berjalan lancar Jadi, saya fasilitasi banyak-banyak bengkel tersebut di Ternanda Walas Supaya bisa berkumpul, saling tukar pendapat di situ Nah, di sini kemarin kita punya program untuk membuat konten, khususnya dunia bengkel Jadi, banyak orang yang tidak bisa cara bungkar busi, contoh Itu kita buat Nah, edukasi Jadi, konten yang sederhana Jadi, apa dasarnya? Jadi, ketika kita membuat konten, harus mempunyai konten yang bernilai edukasi Ya, pantangannya, yaitu jangan sampai kita konten-konten yang berbau box Dian Widayanti, Kepala Bidang Pemasaran Parusata Disparpora Kabupaten Madiun Dalam Ngobrol Ekonomi Kreatif Madiun menyampaikan Disparpora senantiasa memberikan dukungan kepada pelaku-pelaku ekra Selain itu, juga menyediakan platform-platform media untuk memasarkan produk-produk ekra Tidak hanya itu, juga disiapkan pelatihan-pelatihan dengan menggandeng narasumber atau pemateri Yang mampu memberikan peningkatan ekraf di Kabupaten Madiun MC dari tadi itu ngomongnya ekonomi kreatif Padahal ini itu UMKM Nah, bedanya itu apa? Ekonomi kreatif dan juga UMKM, Ibu Dian? Iya, itu sangat banyak masyarakat yang belum memahami, Ibu Ini ekonomi kreatif tapi kok setanya UMKM gitu, Ibu Dian? Jadi sebenarnya perbedaan UMKM dengan ekonomi kreatif itu sangat berbeda Karena ekonomi kreatif itu berdasarkan nilai tambahnya, Mas, value-nya Tapi kalau UMKM berdasarkan besaran modalnya, kalau di dalam peraturan regulasinya Jadi kalau ekonomi kreatif, misalkan kita sebut ada bati Bati itu kemungkinan dari skala usahanya itu masuk ke UMKM Tapi ketika bati itu sudah beralih menjadi baju atau aksesoris Itu kreatifitinya ada, jadi nilai kreatifnya ada Jadi kalau mau ngomongin ekonomi kreatif, itu jangkauannya sangat luar biasa Banyak pertanyaan nih, kenapa di Sepapura itu ngurusin UMKM gitu Kenapa enggak, kok enggak diindak gitu Perbedaannya seperti itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini ekonomi kreatif Jadi berbeda dengan UMKM Dan kementerian kita pun jelas berbunyi pariwisata dan ekonomi kreatif Jadi memang sudah dilihat untuk kita untuk ekonomi kreatif Mungkin di sini ada yang ingin merintis usahanya Kira-kira mungkin apakah ada bantuan dari dinas terkait Untuk bisa, ini loh ada kreatifitas tersendiri Lalu bagaimana, apakah bisa diangkat juga untuk dibantu ke depannya Ibu? Ya, itu saja Ya, terima kasih Mbak Pertanyaannya menarik ya Bapak Ibu Kenapa ini diadakan, larinya kemana, banyak gitu enggak Banyak gitu enggak, apakah ada bantuan Jadi ekonomi kreatif itu sebenarnya lebih ke pembinaan pada pelakunya Arahnya kemana, memberi wadah promosinya Karena kami di bidang pemasaran otomatis kita akan gentol mempromosikan produk kreatifitasnya Apalagi pelatihan Salah satunya, jadi setelah didatang di 5 subsektor yang kita usung di 2024 sebagai subsektor prioritas Nanti depannya Bapak Ibu akan kami undang dalam pelatihan Untuk memasarkan produknya, pelaku ekonomi kreatif perlu beradaptasi dan mengikuti perubahan Membawa promosi ke ranah digital menjadi hal yang wajib dilakukan Dalam menyiapkan ekosistem digital, khususnya di sektor ekonomi kreatif Pelaku ekraf tidak sendiri Pemerintah turut membantu mengupayakan langkah strategis pemanfaatan ekosistem digital Anang Sulis Tionov, Kepala Disparpora Kabupaten Madiun Yang turut hadir dalam event Brem di Desa Randualaskara ini Menegaskan pihaknya menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan Selain itu juga mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan Dengan modernisasi industri sektor produktif lainnya Jadi gini, kait dengan supporting dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Yang didalamnya ada ekonomi kreatif Ini memang supporting kita Setelah nanti kita mendata seluruh pelaku ekonomi kreatif Yang ada di 15 kejamatan kabupaten Ini kita seperti yang disampaikan Budian tadi Kita akan membuat formulasi terkait pelatihan dan bintek pindah lanjut Terkait dengan SDM maupun marketingnya Harapannya tentunya dengan ada dasar itu Seluruh pelaku ekonomi kreatif ini secara ekonomi akan lebih meningkat Dan harapannya secara tingkat kabupaten Ini mampu berbicara untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Madiun Jadi kalau target Target kita ini adalah bagaimana Pengembangan dan promosi wisata Lewat ekonomi kreatif ini Kita berharap promosi wisata dan pengembangan wisata kita Ini bisa terdorong dengan salah satunya nanti event-event seperti ini yang kita ajakan Berbicara 12 kejamatan Kari ini bertemakan kopi kustik Selain ngobrol tentang ekonomi kreatif Juga disuguhkan kopi kari secara gratis kepada masyarakat Dengan iringan musik akustik Sementara itu event Brem ini bagian dari kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif Pemerintah dan pengembang teknologi digital yang diharapkan mampu mewujudkan target ekosistem digital di Indonesia Khususnya Kabupaten Madiun Sehingga hal ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi khusus di sektor ekonomi kreatif Positif, senang Bisa memperkenalkan produknya ke teman-teman lain Sama dari dinas-dinas lain Harapannya ke depan Semoga acara seperti ini bisa diadakan di setiap setahun sekali Beberapa bulan sekali Alhamdulillah saya sangat setuju banget Kalau bisa kegiatan seperti ini diadakan paling tidak dua minggu sekali atau satu bulan sekali Dan kalau bisa di pusat kota kare itu diadakan paling tidak di setan ketamatan pak Jadi nanti luas lingkupnya tidak hanya satu desa tapi satu ketamatan Tim Liputan JTV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya PN News Terima kasih.